Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Syah mengantarkan bantuan masa panik kepada masyarakat kecamatan Pulau Aceh, kepupaten Aceh Besar yang terdampak bencana puting beliung. Selain dari pemerintah, bantuan juga bersumber dari Dunia Usaha atau CSR beberapa perusahaan di Aceh. Di antara bantuan yang diberikan adalah bahan baku bangunan seperti seng dan semen untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat puting beliung. Selain itu, bahan sandang dan pangan juga diberikan, sehingga masyarakat terdampak bisa memanfaatkannya di bulan Ramadan dan jelang Lebaran Idul Fitri. Nova berharap sedikit bantuan yang diberikan tersebut bisa dimanfaatkan untuk merenovasi dan merehabilitasi rumah warga yang rusak. Ia berpesan masyarakat yang terkena musibah untuk bersabar. Selaku kepala pemerintahan Aceh, ia akan mengupayakan pembangunan Pulau Aceh. Untuk itu, ia meminta dukungan dari DPR Aceh, Bupati Aceh Besar, dan DPR Kabupaten Aceh Besar. Ia yakin, dengan semua dukungan itu, pembangunan Pulau Aceh akan berjalan dengan baik. Caman Pulau Aceh, Yusra mengatakan, sedikitnya ada 25 keluarga dari 3 desa yang terkena dampak dari bencana puting beliung yang terjadi pada Jumat 8 Mei 2020 pekan lalu. Ia berterima kasih pada pemerintah Aceh atas kepedulian kepada warga yang terkena musibah tersebut. Agus, salah satu korban mengatakan, angin disertai hujan deras turun usai sahur pada Jumat itu. Malamnya, kata dia, dirinya bersama istri dan tiga anaknya tidur di warung tempat usahanya dijalankan. Pada saat kejadian, banyak pohon cemara yang tumbang. Rumahnya pun tak luput dari amuk puting beliung. Seluruh atap dan rangka atap dihempas badai yang terjadi pada pukul 6.20 pagi itu. Senada dengan Agus, MKSem korban lain dari Gampung Rabu juga menyampaikan terima kasihnya pada PLT Gubernur Aceh. Ia berharap dapat segera membangun kembali rumahnya usai mendapatkan bantuan pemerintah Aceh. Sehingga bisa melanjutkan Ramadan dan menanti lebaran di rumah dengan konstruksi yang lengkap. Sementara itu, Kepala Dina Sosial Aceh Al-Hudri yang didampingi Kepala Birohumas dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto berterima kasih pada forum CSR yang telah turut serta membantu untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang terdampak puting beliung. Di antara perusahaan yang menyalurkan dana CSR adalah solusi bangun Andalas, Bank Aceh, Perta Arungas, Mifa Bersaudara, dan Pegadaian Aceh.